Halo guys, welcome back to my video Jadi di video kali ini aku mau buat video Gerotopia Dan disini aku mau sharing sedikit tips Gimana cara buka SSP Shop di 2022 ini Sebenernya udah mulai berubah dari akhir 2021 sih Dari harganya dan lain-lain Jadi disini juga aku sekalian bagi-bagi tips Gimana cara buka SSP Shop buat kalian yang masih rugi-rugi gitu Kayak gitu lah Tapi ini gak 100% akurat ya Jadi jangan berpatokan sama cara aku Terus tiba-tiba kalian rugi, kalian nyalain aku Ini aku cuma sharing yang aku lakuin aja gitu loh Kan SSP aku sampai saat ini Untungnya tuh gak pernah rugi Tapi selalu profit, walaupun kadang profitnya dikit ya Aku paling dikit itu 8WL Jadi sekali collect Profit bersihnya itu 8WL Cuma 8WL Ya tapi itu yang paling dikit dan itu cuma sekali Sisanya ya lumayan Untuk yang paling gede clear profitnya Kalau gak salah 20DL sih Entahlah lupa aku Nah jadi gitu lah pokoknya Oke, ngerti ya Oke sebelum video mulai Jangan lupa klik subscribe, komen, like, and share Let's go! Oke untuk yang pertama Untuk desain dan modal-modal Untuk bikin worldnya Itu terserah kalian ya Yang penting itu kalian harus punya fan sama display blocknya Nah untuk desainnya sendiri itu Sesuai budget kalian aja Atau kalian mau yang paling murah Yang gak usah desain kan Cuma pake pelan gitu doang juga bisa Terserah sih itu Untuk fannya sendiri ngikutin harga ya Kan sekarang games itu lagi naik Fan berapa ya? Lupa aku, coba kita cek Oke, harga fan itu sekitar 1 per 5 mungkin ya Iya, banyak kan yang jual 1 per 5 gitu Atau 1 per 6 udah naik ya Waktu itu aku beli pas di 4 sampai 4,5 sih Soalnya kan aku udah lama kan buka SSP Sudah setahun Nah sekarang itu games semua naik Harga-harga pack juga naik Ya ya, jadi ini itulah Misalkan harga fan 5 WL Kalian itu butuh fan untuk SSP itu 149 Jadi 149 x 5 Kalian butuh 745 WL Buat fannya doang Jadi 7DL Jadi kalian itung-itung siapin 8DL lah Buat fan sama display blocknya Untuk display blocknya itu Kalau gak salah harganya itu sekarang 3 per 1 Atau berapa gitu Ayo kita cek Nih harga display block itu sekarang 2,5 2,5 Eh 2 per 1 3 per 1 Anggep lah itungnya Banyakan jual 5 per 2 Berarti 2,5 149 x 2,5 Kalian butuh 60 WL 60 WL buat display block 60 WL 60 WL 60 WL 60 WL 70 WL 45 WL Jadi 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 Di 805 8DL lah 8DL buat Buat fannya sama display blocknya aja Untuk desainnya itu sendiri itu terserah kalian ya Terserah kalian mau desain semahal mungkin Atau sebagus mungkin Atau semurah mungkin itu Sesuaiin budget aja Kalau misalkan kayak kalian baru buka SSP shop dengan budget yang Gak kecil sih Apa ya bahasanya Kayak Pas-pasan gitu Kalian jangan terlalu berfokus pada Desain ya Ntar WL kalian abis didesain Karena kalian belum beli stock Jadi gitulah Dulu aja pas awal-awal aku buka aja itu Aku pake block-block aku sendiri Jadi aku gak beli Aku cuma beli fan sama bali display block Untuk desainnya sendiri aku pake block yang aku punya Yes Jadi gitulah Desainnya kurang lebih kayak gini Aku bakal kasih lihat fotonya nanti Next Untuk stocknya sendiri Kalian tau kan harga pack sekarang itu naik Jadi otomatis SSP juga ikut naik SSP tuh sekarang tuh lagi di harga 13-14 Per 200-nya Padahal dulu tuh 200 per 11 Dan sekarang udah naik ke 200 per 13 Jadi kalian bayangin Seberapa mahalnya stock SSP sekarang Kan gak mungkin kan kalian cuma beli 200 Udah selesai Gak bisa ya tau Kalian tuh harus beli seminimal-minimal mungkin itu 5.000 Karena sekali tap-tap kan sampe full gitu di backpack Habis sekitar 3-4.000 SSP pack Nah jadi kalian butuh 5.000 Untuk sekali nge-stock Kalau misalkan kalian baru buka Beli 10.000 udah Kalau enggak gak bisa Fan kalian gak bakal penuh Jadi gitulah Sangat-sangat susah untuk beli Stok murah Sekarang Aku aja cari yang murah Susah loh Kayak aku udah semaksimal mungkin Beli yang harganya 200 per 12 Walaupun emang susah Cuman ya gitulah Untuk harga 200 per 14 Itu aku hindarin Aku hindarin sebisa mungkin Jadi aku beli paling mahal itu 200 per 13 Doa aja semoga gak naik lagi ke 215 Kalau misalkan naik lagi Udah lah Aku gak tau nasib SSP bakal gimana Nah untuk kalian yang nanya Kalau misalkan harga packnya naik Terus harga defense kayak gimana Itu Aku bakal jelasin Kalian sebisa mungkin mainin harga ya Bukan mainin kayak gimana Cuman kan Dikarenakan SSP pack itu naik harganya Jadi kalian harus naikin juga harga defense-fend Tapi bukan berarti yang kayak Sitsin gak laku ini Kalian jual 100 per 1 Makin gak laku Jadi untuk Eh Untuk sheet-sheet trash kayak gini Tetep 200 per 1 Nah untuk sheet-sheet yang sering dipake Nah itu kalian baru naikin Ini nih Dulu Harganya itu 200 per 1 Ya sekarang dinaikin Karena Yaudah karena gitu Karena pack harganya naik Nih kayak gini Ini seingat aku dulu 120 per 1 sih Sekarang jadi 80 per 1 Ini 150 per 1 Dulunya Sekarang jadi 80 per 1 Ya gitulah Ini dulu 40 per 1 Kalau gak salah Jadi 30 Kalian boleh naikin Tapi jangan terlalu naik Biar SSP kalian tuh tetep laku Cuman jangan terlalu murah juga Kalau misalkan kalian pasang terlalu murah Ya bakal rugi Gitu sih Jadi ya usahain sepinter kalian mungkin lah pasang harga Kalian harus sering-sering cek Ke SSP shop lain ya Bukan berarti kalian nyontek Tapi kayak lebih kecek gitu loh Mastiin Dicampur jangan berpatokan 1 shop Dicampur bener-bener banyak Atau kayak 3 atau 4 shop gitu SSP yang kalian visit Buat ngecek harga Dan kalian patokin harganya gitu Untuk cara promosinya sendiri Promosin word kalian gitu Ada banyak cara Kalian bisa pilih aja Kalian bisa beli link door Kan sekarang banyak kan Owner-owner buka word link door gitu kan Cuman emang gak semua word itu rame Jadi kalian harus pintar-pintar cari word yang bener-bener Owner-nya itu ngurus rajin kayak gitu Kayak daily SB atau word yang auto people Karena untuk menjamin profit kalian gak kebuang Dan gak rugi untuk beli word itu juga Eh maksudnya linknya Karena kan banyak kan kayak setiap hari di SB lewat kan Kayak selling gitu-gitu Nah kalian bisa beli Terserah kalian Terus untuk yang kedua Kalian bisa CB atau BC atau SB Cuman untuk SB ini Aku gak rekomendasi sering-sering Karena yang pertama itu Udah pasti mahal Sekali SB kan perpuluh L kan Kedua Kalian gak Itu gak menjamin 100% Stok kalian bakal langsung abis Ketiga Keblok Jadi kalau misalkan udah keblok Yaudah Agak mengerib Walaupun tetep ada orang masuk Tapi sepi Beda cerita kalau kalian yang ngeblok orang Kasian orang itu Terus ada juga option yang Ini seharusnya gak terlalu gimana-gimana sih Kalian bisa beli PP Kayak youtuber atau tiktoker gitu Bisa Walaupun emang gak menjamin juga bakal rame Itu option kalian sih Atau kalian juga bisa gunain sosmed-sosmed kalian Kayak kalian masuk ke grup lain gitu Grupline Grotopia Atau lewat promosi di instagram atau di tiktok juga bisa Banyak kan jadi caranya Cuman emang gak mudah Karena kan yang buka SSP shop kan bukan cuma 10 atau 20 orang Tapi banyak banget Jadi ya itulah Disanalah titik susahnya buka SSP shop Kalian harus bersaing Bersaing bikin rame world Udah begitulah jadinya Tapi kalo kalian mau lebih gampang Ramenya Kalian daily restock Terus kalian bikin murah Itu biasanya cepet rame Cuman ya kalian rugi Ya pokoknya pintar-pintar kalian lah gimana Cara pasang harga kalian Terus Stok-stok kalian gimana Bikinnya Kalo kalian mau rame sih Daily restock ya Jadi tiap hari gitu nge-stoknya Kan orang-orang kan butuh seat kan setiap hari Jadi nama world kalian tuh Lebih cepet dikenal Karena rajin restock Dan harganya jangan terlalu mahal Dan jangan terlalu murah Kalo misalkan terlalu mahal Orang gak mau ke shop kalian Kecuali terpaksa cari seatnya Kalo misalkan terlalu murah Kalian rugi Terus pintar-pintar kalian juga Gimana cara promosiinnya Aku dulu awal-awal buka Itu sering BC sih Karena aku dulu akun aku bukan supporter Karena aku belum top up Jadi aku gak bisa SB Dan aku juga gak berminat Buat beli SB orang Karena hitungannya lebih mahal Jadi gitu lah Tapi aku gak ngelarang kalian Buat beli SB orang Terserah kalian Kalian juga bisa beli Untuk aku sendiri Aku tidak Tidak mau Jadi gitu lah Cuman kalo misalkan beli SB orang Ada title kan Itu bisa membantu World kalian Lebih diminat Buat dimasukin orang Jadi ada harga Ada benefit lah Ibaratnya Oke kalo misalkan kalian ada Pengen nanya apa gitu Atau ada yang belum aku jelasin Kalian boleh komen di bawah Sebisa mungkin aku jawabin Oke Dan buat kalian yang baru buka Good luck Semoga kalian dapet profit Dan semoga kalian lancar buka SSP shopnya Supaya gak rugi Dan supaya rame Oke Segini dulu video Tips buka SSP shop Dari aku hari ini Semoga kalian suka Jangan lupa klik subscribe Comment like and share See you in the next video Thank you for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax